Oke, adek-adek, kita akan melanjutkan pelajaran tentang elastisitas pada bagian elastisitas bagian ketiga. Sebelumnya, kita telah belajar tentang elastisitas secara kuantitatif pada pertemuan elastisitas kedua. Di mana gamma sama dengan modulus yang besar modulus yang tegangan dibagi regangan. Sama dengan F per A dibagi dengan jerta L dibagi L. Atau ini adalah lambang tegangan, dengan ini adalah lambang regangan. Jadi, sifat elastisitas suatu bahan secara kuantitatif dapat dilihat dari besarnya nilai modulus yang. Semakin besar nilai modulus yang, maka semakin kecil tingkat elastisitas suatu bahan. Atau dengan kata lain, benda tersebut memiliki sifat plastis lebih besar daripada sifat elastisnya. Pada dasarnya, benda memiliki dua sifat tersebut, yaitu sifat elastis dan sifat plastis. Jika sifat elastis, lebih besar daripada sifat plastis. Maka benda tersebut tergolong elastis. Jika sifat elastis, lebih kecil daripada sifat plastis. Benda tersebut tergolong plastis. Kali ini, kita akan belajar tentang kurva elastisitas suatu benda. Sifat elastisitas suatu benda dapat kita lihat dari kurva antara tegangan. Kurva tegangan dengan kurva regangan. Dapat digambarkan seperti ini. Ini adalah titik A, yaitu batas kesebandingan. Batas kesebandingan di sini adalah di mana masih liniernya antara besar tegangan dengan besar regangan. Artinya, besar regangan sebanding dengan besar tegangan. Ini adalah titik B, di mana titik B ini adalah batas elastis. Jadi, pada titik B ini, disinilah batas elastisitas suatu benda. Sampai titik B ini, benda dapat dikatakan elastis. Masih memiliki sifat elastisnya. Ini adalah titik C, di mana titik C ini adalah titik batas. Setelah melalui titik B, maka benda ini, sampai titik C, benda akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Jadi, kalau kakak, ilustrasikan seperti ini. Ini adalah karet. Misalkan saja ini adalah karet. Misalkan ini adalah karet. Sampai batas A. Masih liniernya tegangan dengan regangan. Artinya, masih terjadi kesebandingan antara besar tegangan dengan regangan. Pada titik B, benda yang sama. Jika diberi gaya, Pada batas B ini, titik B ini, benda masih memiliki sifat elastisnya. Tapi, telah melewati titik B atau pada daerah C, benda sudah mengalami perubahan bentuk. ya. Benda sudah mengalami perubahan bentuk, artinya pada titik tengah ini akan mengalami pengecilan. Atau perubahan bentuk dapat kita katakan deformasi, deformasi, atau perubahan bentuk, deformasi. Setelah titik C, maka benda akan patah. Benda akan patah setelah melalui titik C. Maka benda akan patah. Dari grafik hubungan antara tegangan dan regangan, kita dapat melihat kondisi suatu benda setelah dari titik A, titik B, dan titik C. Kemudian kakak memberikan contoh. Contoh soal. Terdapat grafik tegangan terhadap regangan. Ada bahan A, B, C, dan D. Yang menunjukkan. Tingkat. melalui titik A, B, C, dan D. Coba urutkan. Tingkat. melalui titik A, benda, dan titik B, dan titik B, dan titik B. dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah grafiknya seperti ini berupa pedang 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 bahan A bahan B bahan C dan bahan B berdasarkan grafik pada layar bahan A memiliki tegangan lebih besar daripada regangan maka ketika tegangan lebih besar daripada regangan maka benda tersebut memiliki tingkat elastisitas paling rendah atau benda tersebut tergolong kaku atau plastis jadi urutannya adalah A lebih kecil tingkat elastisitasnya dibanding benda B dan B lebih kecil tingkat elastisitasnya dibandingkan benda C dan benda lebih kecil tingkat elastisitasnya dibandingkan dengan benda D jadi yang paling tinggi tingkat elastisitasnya adalah D C B kemudian A Sampai disini pertemuan kita dalam membahas tentang kurva elastisitas diharapkan adik-adik mampu untuk menjelaskan kurva elastisitas suatu benda oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya semoga pelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati